Wow, skill luar biasa. Ini karya seni. Dan tinggal dikasih sentuhan akhir. Gampang kan? Kamu bawa pena tato kan? Yuk kita cobain. Ini bakalan keren. Ayo dimulai. Ingat, rasa sakit itu sebentar. Tinta itu selamanya dan luar biasa. Selamat datang di pelatihan tato semua. Kita pakai pisang yang jauh lebih aman. Siap, satu pisang lezat. Kamu nggak paling? Tapi ini sehat dan penuh kalium. Yuk dicoba dan fokus, oke? Tekan dengan ringan pas melukis. Kayaknya simpel banget. Aku pasti bisa. Bisa kalau pisangnya belum kamu makan. Ambil nih. Aku nggak boleh makan pisangnya. Siap. Ingat, tetap ringan dan halus. Tapi jangan takut nyobain garis-garis. Tetap ringan dan halus. Kamu ngapain? Cukup. Hah? Ada yang salah. Kamu ngerusak pisangnya. Ups, sorry. Aku tahu. Untung tadi mampir toko pas ke kampus. Oke, aku pasti bisa. Tarik napas. Yang terakhir, gerakin pena di atas kulit pisang. Bikin stres juga nih. Tapi aku udah paham. Oke, itu lebih baik. Akhirnya. Mungkin aku bisa relax sekarang. Tadinya aku pikir mengajar kerjaan bagus. Tok-tok. Hah? Masuk? Sorry, aku telat. Duduklah. Ini kelas favoritku. Semoga aku nggak ketinggalan. Keren, pisang. Luna, coba lihat kerjaanmu. Pasti buguru akan terkesan. Gambar ular. Bagus banget, kan? Jujur, aku terkejut. Kalau kamu, Cheryl. Aku suka kelas ini ada pembagian camilan. Pisang sumber yang kayak... Apa? Jangan berani bilang kalium, ya? Kayaknya pizza itu enak banget. Aku mau pesen satu, ah. Semoga cepat datang. Ayo dong, aku lapar banget. Ngebayangin aja aku jadi ngiler. Semua keju lezat itu. Aduh, kelas dimulai dan pizzaku belum datang. Oke, apa semua anak hadir? Cheryl belum? Kurasa dia telat. Lagi? Nggak ada perubahan, ya? Kita mulai tanpa dia. Nah, hari ini kita belajar desain tattoo. Wah, aku bikin tugas dulu, ah. Kok lama banget? Kan cuma pizza. Aku harus perhatiin. Nah, yang pertama ini desain klasik. Tengkorak yang berapi-api. Apa ini keluar dalam tes? Eh, suara pintu ya? Hei, kamu pesen pizza. Penting banget kamu memahami esensi tengkorak ini. Eh, iya. Masuk buruan. Sip. Nih, pizzamu. Makasih. Hah? Ada apa di belakang? Itu pizza ya? Sulit dipercaya. Kamu ngapain? Eh, iya. Ayo, mana uangnya? Aku tahu harus gimana. Bayar aja pake tattoo. Jangan gerak. Aku masih belajar. Hei, kamu ngapain? Aku lagi bayar pizza dan cowok ini modelnya. Oke, ini lain. 10 dolar cukup. Aku suka banget. Hmm, ada yang lupa. Tipsnya? Sorry. Itu lebih oke. Mantul. Makasih ya. Gak masalah. Daah. Ada apa barusan? Bodo amat. Tatonya keren. Aku bisa bilang apa. Aku cepat belajar. Eh, bapak ngapain? Aku harus belanja. Halo, aku mau pesen. Ah, kamu datang. Kiriman kilat. Buat siapa nih? Gimana pembayarannya? Tunggu. Apa yang kulakukan? Ya, aku mau sepatu itu. Eh, tunggu. Wah, lihat makanan enak ini. Biar aja datang terus. Ini hari terbaik. Ini semua yang ku inginkan. Eh, Luna yang urusin itu. Tanganku sampai keram. Aku butuh istirahat. Semoga ini yang terakhir. Aku harus lebih cepat. Eh, aku mesti dapet ah untuk ini. Buku ini menarik banget. Wow, tunggu. Ada masalah. Selalu aja gini tiap hari. Dilarang bawa HP di kelas. Masukin kotak. Ambil lagi habis pelajaran. Tapi aku gak bisa jauh dari HPku. Ini bagian dariku. Gak, aku gak bisa. Gak, aku gak mau. Yaudah, keluar dari kelas. Lagian aku gak suka pelajaran ini. Semua bilang gitu. Halo, Pak. Taruh HPmu di kotak. Apa harus gitu? Kayaknya gak adil. Tapi oke lah, ambil. Tapi harus dibalikin. Atau, eh, kamu bilang apa? Gak apa-apa. Bisa kita lanjut? Tentu. Pelajaran hari ini akan seru. Kita mulai dengan ngeluarin penatatomu. Kapan serunya dimulai? Mulai bikin sketsa di lenganmu. Gak ada tato jelek yang ada seniman buruk. Tunggu. Aku ada ide. Aku tahu cara pakai HPku. Semoga berhasil. Dan semoga aku pandai melukis. Ini layak dicoba. Pertama, bikin sketsa layar HP. Lalu hilangin kelebihan tintanya. Kelihatan bagus banget. Nah, HPku bisa kugulir. Berhasil. Ah ya, keren banget. Gimana menurutmu? Hah? Aku suka channel ini. Eh, cat Cheryl dulu ah. Dia pakai HP. Kok aku jadi bingung? Aku harus nyari tahu ini ada apa. Hah? Dia random banget. Kamu bercanda. Ini jauh lebih oke ketimbang bikin tato konyol. Cukup. Cuma satu hal untuk itu. Oh oh. Udah lama di situ. Jangan. Bapak ngapain? Kamu layak dapet ini. Luar biasa, Luna. Astaga. Aku dapet A+. Pertahankan. Oke. Ah, bikinin Pak Guru. Eh, gak muat lagi. Aku tahu. Di sini aja. Eh, permintaan aneh. Tapi tahu gak? Aku akan bikin perkecualian. Oh, wow. Aku tahu. Ini tentang bikin garis bersih. Tentu, potretnya harus mirip orangnya. Oke, ini giliranmu. Kayaknya bagus. Kita pasti bisa. Ayo, kawan. Ngapain mereka? Jangan, nak. Cukup. Ada apa? Pakai pensil dan kertas. Kita lagi latihan. Ah, mana bagian serunya? Aku pengen ditato. Nah, ini pensil lama aku yang bosenin. Tato kan harusnya bahaya dan menarik. Ayo kita selesaikan. Pastiin kamu lukis sudut terbaikku. Ini sih gampang. Kamu kan cantik alami. Oh, makasih Besti. Kamu kan bisa balas memuji. Kayaknya aku hampir selesai. Apa? Aku baru menutup mata. Gimana kemajuannya? Waktu habis. Aku udah beres. Agak kasar nih. Soalnya buru-buru. Sorry. Wah, luar biasa. Kayak karya seni. Sulit dipercaya. Kamu dapet A+. Wah, makasih. Kalau kamu, Cheryl. Jadi gambarku agak lain. Tara. Oke, ini canggung. Sorry, Cheryl. Kamu dapet F. Serius. Kenapa? Aku udah maksimal nih. Jadi menurutmu aku kayak gitu. Lukisanku bisa masuk galeri. Ini harus kubetulin. Akanku kasih kumis keriting besar. Aku lebih suka itu. Ini kayak bercermin. Heh, itu gak adil. Eh, tunggu. Ini gak bener. Nah, gini lebih oke. Wow. Eh, sebenarnya itu bagus banget. Sorry, dengan kumisnya. Gak apa-apa. Ntar lagi kubalas. Kamu berbakat banget. Aku kecewa sama kamu, Luna. Nilaimu kurevisi. Kamu dapet F. Ayo dong. Ini lelucon kok. Dan aku dapet A+. Wuhu. Aku suka kelas ini. Sorry, Luna. Hah? Siapa cowok itu? Lihat bajunya. Dari mana dia? Yuk kita sapa. Hei, eh, tos dulu. Wah, lenganmu polos aja. Tanpa tato, kita gak temenan. Aku bilangin pak guru. Tanpa tato, konyol. Pak guru. Gak lihat pak guru lagi kerja. Langkah satu beres. Terusnya apa? Mama. Temen-temen gak suka aku. What? Berapa ongkos bikin tato? Jangan coba-coba mikir kesana. Tapi kalau gak permanen. Kamu suka bintang kan? Ini gak sakit kayak jarum. Celup di air dan bikin banyak bentuk. Saatnya nyelup lagi. Kita bikin banyak-banyak. Lihat mereka terapung-apung. Eh, ntar dulu. Halo. Mama ngapain? Wah. Ah, segar. Itu aku ya. Terus lenganku. Bikin laba-laba. Gak, ma. Aku gak mau masuk. Astaga. Sulit dipercaya. Oh, hei teman-teman. Lihat. Aku punya tato, kan? Apa? Hei. Anak itu kayak kita. Lihat. Wah. Keren, bro. Dimana bikinnya? Mama aku. Hei. Itu mama terkeren. Apa? Balik kesini. Dah. Boleh juga nih. Lihat nih. Wih. Wih. Jihui. Yeah. Kamu dapet dari mana? Kok mirip sama punya David? Aw. Eh, aku ada ide. Tara. Oh. Oh. Apa Ava punya cukup tempat buat ini semua? Wah. Wih. Gimana kalau ini? Aha. Dan. Uh. Mulai dari wajah. Berani banget. Tapi lihat. Tato-nya lucu-lucu banget. Halo. Bagus. Gerak cepat, sodara-sodara. Uh. Ah. Kita hampir selesai. Tambah terus. Hey, guys. Huh? Eh. Nanti aku balik lagi. Terserah lah. Oke. Hampir kelar nih. Aw. Imutnya. Wow. Boleh juga nih ternyata. Tapi kenapa cuma di wajahku? Tiga yang terakhir. Nah, udah kelar. Yuh. Emang perlu susah payah. Tapi aku udah kayak roker beneran. Kamu suka gak? Aha. Hey. Mwah. Haa. Ah. Yang bener aja, Kate. Uh. Oh. Boleh kuputar rodanya? Jangan. Ini giliranku. Oh. Ayolah. Selesain pake perang jempol. Ayo. Mungkin agak lama nih. Cukup. Kenapa gak bareng aja? Ide bagus. Wah. Apa kabar? Bakalan epic nih. Eh. Dimana kita? Mungkin kita harus pergi. Wah. Tato pertama aku. Wah. Kamu bersemangat. Ayo mulai. Kamu sehat. Ini bakalan keren banget. Geli. Wah. Lihat itu. Ini salah satu karya terbaikku. Eh. Bukan kayak gitu. Aku suka. Jauhin itu dariku. Mama tolong. Giliranmu bro. Gak mau. Kalau gitu pake cetakan ini aja. Potong kupu-kupu dari kertas. Lalu telungkupin di pergelangan tangan. Basahin dengan cairan yang dipake sehabis cukuran. Terus tekan ke kulit. Tato bebas rasa sakit. Pas buat aku. Aku tau. Aku ngerasa keren. Semua kerjaan ini harus beres. Pas mama pulang, semua harus selesai. Blah, blah, blah. Semoga harimu indah. Sayang. Lepasin. Ah. Mama bikin malu aja. Ah. Sulit dipercaya aku ke sekolah. Akhirnya dia pergi. Kerjaan banyak banget. Ups. Apa itu? Kartu kredit mama. Kayaknya lumayan juga nih. Aku layak dimanjain. Mama yang bayar. Ayo bikin yang spesial. Anda akan tampak 20 tahun lebih muda. Andai kamu tau. Ujungnya dipotong dikit ya. Anda bakal suka. Wah, geli deh. Beres. Siap-siap terpukau. Wah, sempurna. Wah, kamu emang ahli. Makasih. Aku juga butuh baju baru. Wah, semuanya bagus nih. Wow. Bakalan seru nih. Ah. Apa emang sakit gini? Oke, cukup. Gimana menurutmu? Wah, keren. Sekarang di dada. Sip. Hai, Ma. Gimana sekolahnya? Mama ngeliat ada yang lain. Kamu habis ngapain? Ini aku. Eh, mama yang baru. Mengerikan. Sulit dipercaya kamu kayak gini. Aku tau. Ini luar biasa. Aku mual. Dan dia senyum ke aku. Astaga. Tenang, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ku harap kalian siap buat tes ini. Duduklah dan ayo dimulai. Ada yang gak masuk. Mana Ashley? Gak tau. Ini selalu terjadi. Hei, ibu nyariin aku. Kamu pake apa sih? Telat lagi? Gak masalah. Aku udah disini. Pasar banget sih dia. Ada masalah. Enggak. Jadi ada apa, Bu? Ini yang terakhir kalinya, Ashley. Aku telpon ibumu. Halo? Ada masalah disini. Putri Anda. Kayak biasanya. Lihat dia. Hai, Ashley. Hai, Alva. Hai, Ma. Ini cuma ekspresi diri. Gak ada yang salah. Dia gak pake seragam. Oh, gitu. Aku tau solusinya. Serahin aku aja. Keren, anak-anak. Aku suka tampilan baru ini. Aku gak suka. Kamu tau? Ini cocok buat aku. Kamu harus lihat. Lihat. Apa harus begini? Keren, Ko. Gimana? Makasih, Ma. Aku sayang, Mama. Aku harus pindah kerja. Gak ada pensil yang pas. Suara langkah apaan tuh? Oh. Hei. Awas. Trims, kalian datang, teman. Kamu percaya ini? Aku cinta kamu. Akanku bawa tidur tiap malam. Itu semua buat dia. Ashley? Ujianku? Atau kamu cuma mau tanda tanganku? Kan aku populer banget. Jangan desak-desakan ya. Oke, ini dia. Gadis ini linglung ya. Kamu tau ini ujian kan? Semoga besok lebih baik, nak. Apa? Itu tadi ujianku? Aku mikirin apa sih? Nilai F-ku yang pertama. Hei, lihat anak cengeng itu. Hahaha, aneh. Eh, aku juga ngasih tanda tangan kan? Eh, gak nyaman nih. Gak bisa. Tempat tidur lain kali ya? Aku mau naik tangga. Ah! Apa dia udah disitu selama ini? Ah, entahlah. Teman sekamarku tulang belulang. Hmm, penjaga lagi ngapain ya? Kayaknya dia tidur. Aku jadi ngiri. Hei, tengkorak. Mau bantu aku keluar? Hah? Eh, pesan di pesawat kertas. Ah, dia butuh bantuanku. Hampir beres ngasih warna gigiku. Oke, tengkorak. Kasih aku gigimu. Ah, tolong! Astaga, ada apaan sih? Gigiku, gigiku runtuk. Apa? Iuh, mengerikan. Halo? Ya, ada darurat gigi nih. Wah, cepat banget. Tidak banget anda datang. Gigi dia runtok. Yes, rencana ini berhasil. Tenang, biar ku periksa dan kurawat dia. Awww, gigiku. Awww, gigiku. Tenang, aku ada di sini buat bantu kamu. Oh, aku gak tega ngelihatnya. Halo, aku dokter yang anda hubungi. Tunggu. Apa? Tapi dokter gigi udah datang. Tidak, dokter gigi yang asli datang. Oke, ada dokter palsu nih. Angkat tangan. Tunggu, aku dokter sungguhan. Kita ketahuan. Kabur. Enggak bisa. Berhenti di situ. Kembali ke selmu. Tidak. Seperti semua seniman yang baik, seniman tato juga harus belajar. Maka dibukalah kelas tato. Apa kamu ingin belajar bikin tato? Beritahu kami dalam komentar di bawah ya. Ingat, bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren kayak yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.